Halo teman-teman, salam kemal. Saya adalah Idai Kurnian Swasti dan dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai meditasi dan mindfulness. Kita barangkali sudah sering mendengar mengenai meditasi atau mindfulness, tetapi kita perlu kembali untuk memahami definisi dari kedua kata ini. Yang pertama adalah meditasi. Meditasi itu merupakan teknik. Jadi teknik yang digunakan untuk melatih perhatian kita, membantu kita untuk meningkatkan kualitas-kualitas positif di dalam diri kita, misalnya konsentrasi, kemudian kesadaran, dan juga berkaitan dengan penerimaan pada diri kita. Jadi itu yang bisa kita latihkan dalam proses meditasi yang kita lakukan. Jadi meditasi adalah teknik. Kemudian yang kedua, mindfulness. Mindfulness ini adalah sebuah kondisi, sebuah status, kondisi, di mana kita menyadari dengan benar-benar sepenuhnya sadar, mengetahui bahwa apa yang kita alami sehari-hari, apa yang terjadi di sekeliling kita, itu adalah pengalaman-pengalaman yang nyata. Jadi sadar, hadir, penuh, dan utuh dalam aktivitas keseharian yang kita lakukan. Baik. Nah, orang memiliki alasan-alasan untuk melakukan meditasi ini. Nah, bisa karena sedang menghadapi krisis atau karena pengen tahu. Jadi, ada curiosity, ada kebutuhan untuk memahami mengenai apa yang sedang dia alami. Baik. Yang pertama adalah krisis, bahwa ketika menghadapi krisis, nah, orang ini kayak kepepet gitu ya. Jadi, dia menginginkan untuk segera menghindari atau mengakhiri kondisi itu gitu. Jadi, dalam situasi sehari-hari yang menyebabkan dia perlu untuk segera keluar dari kondisi tersebut. Misalnya, krisis ini bisa, rangenya luas ya dalam situasi misalnya dia mengalami kecemasan atau dalam level yang lebih parah misalnya dalam kondisi depresi gitu ya. Berharap bahwa dengan melakukan meditasi ini, dia dapat mengatasi permasalahan itu atau setidaknya mengalami penurunan tension gitu ya. ketegangannya sudah meredak, tidak se-stressful sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, alasan mengapa orang melakukan meditasi adalah karena pengen tahu, pengen mencoba. Nah, padahal ini juga berkaitan dengan bagaimana dia ingin meng-upgrade atau meningkatkan kemampuan living skills-nya gitu ya, termasuk dalam coping strategy. Dia barangkali berpikir bahwa hal ini bisa digunakan suatu ketika ketika dalam kondisi-kondisi yang menghadapi krisis tadi itu. Tapi kalau untuk curiosity ini barangkali tidak benar-benar dalam kondisi krisis untuk mempelajari mengenai meditasi. Nah, di sini apa yang membuat orang tergerak itu adalah ketertarikannya tentang upaya untuk memahami diri sendiri. How your mind works gitu ya, yang saya tuliskan di slide ini. Nah, selain itu juga karena menyadari adanya kebutuhan untuk taking care of. Jadi, untuk semacam self-care gitu ya, sebagai perawatan terhadap diri sendiri. Yang menyadari self-care itu sangat penting untuk seseorang bisa mencapai kondisi yang disebut dengan istilah well-being atau kesejahteraan. Nah, dalam meditasi ini ada dua bentuk ya, baik itu latihan secara formal maupun informal. Nah, kalau formal itu artinya kita memang mengagendakan untuk melakukannya dalam sesi tertentu ya, kemudian kita menyiapkan tempatnya, menyiapkan bagaimana kita melakukannya begitu ya, dengan posisi-posisi tertentu yang sudah kita pelajari di situ. Nah, memang sudah diagendakan ya, dedicate period of time to our technique of choice. Nah, jadi apa ininya misalnya dengan yoga, atau misalnya dengan latihan perafasan, atau latihan yang lainnya. Nah, bentuk yang kedua adalah informal meditation, di mana di sini kita memasukkan latihan-latihan meditasi itu dalam aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ini yang kemudian akan menjadi sinkron dan selaras begitu ya, menjadi satu paket yang solid gitu ya, dengan mindfulness begitu. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita itu dengan sadar dan kemudian bisa membantu kita untuk memperoleh tadi itu konsentrasi, memperoleh pemahaman tentang diri, dan lain sebagainya. Dan itu tentunya akan membantu kita untuk merasa ini, calm, tenang begitu, dan juga bisa memberikan kesempatan untuk berolah sepasi kepada diri kita sendiri sebagai bagian dari self-care tadi itu, alasan orang melakukan meditasi. Jadi di situ bedanya, teman-teman bisa membedakan ya, antara formal dan informal. Baik, kita lanjutkan di sini. Saya akan lebih banyak memberikan stressing point untuk informal practice, karena di situ, barangkali untuk kehidupan orang zaman sekarang yang super sibuk ya, agaknya menjadi alasan begitu untuk sulit mengaginakan waktu khusus untuk melakukan formal meditation. Maka, cara atau jalan tengahnya adalah kita mencoba menggabungkan antara aktivitas sehari-hari itu dengan informal practice dari meditasi ini. Bukan berarti kita tidak bisa menggunakan lagi untuk latihan formal, tetapi latihan formal itu menjadi semacam pendukung gitu ya, kalau kita sudah terbiasa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan aktivitas kita, daily activities. Nah, nanti akan lebih bagus lagi nih, kalau kita kemudian bisa menganggarkan waktu khusus. Tetapi, kalaupun tidak ya, kita sudah menerapkannya dalam keseharian kita. Itu sudah menjadi habit gitu ya, menjadi kebiasaan. Nah, ada beberapa hasil penelitian yang disini menyebutkan bahwa mindfulness-based, disini ada kegiatan-kegiatan yang berdasarkan pada mindfulness itu menjadi terapi yang dikembangkan untuk stress reduction atau penurunan stress gitu. Bisa membantu kita untuk meningkatkan kesehatan gitu ya, kualitas hidup yang berkaitan dengan kesehatan, barangkali menjadi tidur lebih nyanyak, kemudian makan, menjadi lebih tenang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yoga meditasi dan juga mindfulness disini akan membantu seseorang untuk dia punya silent moment ya, begitu dia akan banyak berpikir tentang dirinya gitu, kemudian menemukan skrut baru, insight atau pemahaman diri yang baru, kesadaran-kesadaran baru, yang justru itu akan membantu untuk pencapaian psychological well-being. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hannah dan Grayson disini, dilakukan pada orang-orang yang mengalami adiksi narkoba begitu ya, nah ternyata yoga meditasi dan latihan mindfulness ini dapat mencegah mereka untuk mengalami relapse atau kondisi kembali mengkonsumsi narkoba. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Grayson disini, mindfulness ini berkaitan dengan kondisi stress emosional yang lebih rendah, artinya tadi ya, calm, lebih tenang, lebih relive, slow aja ketika menghadapi kondisi stress. Nah, kemudian lebih positive thinking, dan pada akhirnya akan membantu meningkatkan quality of life. dan yang terakhir tentang penelitian yang saya sampaikan disini, bahwa mindfulness disini dapat juga untuk menguatkan interpersonal communication, artinya akan bermanfaat dalam relasi kita dengan orang lain, begitu ya, ketika kita memberikan support atau ya setidaknya berada di situ hadir untuk mendukung orang lain, begitu. Kemudian yang kedua, tentu meningkatkan awareness, kesadaran, kesadaran yang seperti apa. Nah, disini bisa untuk memahami kembali pengalaman-pengalaman, pengalaman bisa ups and downs, yang dihadapi selama ini, begitu. Melalui apa? Melalui reflective mindful practice. Jadi, disini kayak bengong ya, kayak rumination, atau kayak ngelamun gitu, tetapi sebenarnya kita melakukan reflective mindful practice ya. Kita mengingat kembali pengalaman yang sudah kita lakukan, kemudian ada misalnya ada keberhasilan, atau ada kegagalan, apa yang harus diperbaiki, apa yang bisa tetap dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya tadi itu, apa namanya, dampak-dampak ya, yang sempatnya positif itu tadi, akan membantu kita untuk menurunkan tingkat stres, dan kemudian juga bisa mengarah kepada adanya spiritual awakening, yaitu misalnya kebersyukuran gitu ya, dengan kita mendiliki kembali pengalaman-pengalaman terdahulu, seperti apa, pencapaian yang sudah kita alami, dan kondisi kita saat ini, nah kemudian kita benar-benar bersyukur. Kemudian atas kegagalan-kegagalan yang ada, itu bisa menjadi ikhlas menghajatinya. Sehingga itu tadi membuat kita memiliki kehidupan yang lebih konten, lebih memuaskan. Nah, itu adalah beberapa hal yang dapat kita upayakan untuk kita capai melalui latihan-latihan, meditasi, dan mindfulness. Begitu. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan, teman-teman juga bisa melajaknya, dan membelajakannya sendiri untuk lebih menambah pemahaman kalian terhadap topik yang saya kenalkan kali ini, yaitu meditasi dan mindfulness. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa!